Intro Serang seperti apa sih perkembangannya? Kasus yang di Serang Perkembangannya gue gak tau Tapi yang jelas kan katanya gue udah ngedenger Jaksanya bandingnya mau dicabut Tapi kan belum tau tuh Tapi kalo gue tetep banding akan banding gitu kan Karena gue kan sudah dipenjarakan walaupun gue tidak bersalah Tapi gue dipaksa untuk masuk penjara gitu Jadi gue tetep memperjuangkan Hak gue nih sebagai warga negara Indonesia Kalo nanya soal di Ditto Kan juga dilaporin sama Kejaksaan Ke Polda Banten Cuman dari Polda Banten Dilempar ke Pores Serangkota Nah itu gue masih belum tau lagi tuh Perkembangannya bagaimana Tapi harusnya Serangkota Pores Serangkota memperlakukan Hal yang sama Waktu dia memperlakukan gue Nangkep gue di Senai City Bikin gue malu satu Indonesia gitu kan Gue digerebek rumahnya Cuman ngambil barang bukti Sampai anak-anak gue semua Dapat perlakuan kasar Harusnya sama tuh David Kasat Pores Serangkota Harusnya David bisa memperlakukan hal yang sama Sehadap Ditto Kalo sampe dia tidak melakukan hal yang sama Berarti tanda tanya besar tuh Ada apa dengan Pores Serangkota yang dipegang Sama David sebagai kasat di sana gitu Nah Kalo sekarang itu kan Yang gue tau ya Melalui satelit yang gue punya Si Ditto ini Mahendra ini sudah di Jakarta Balik lagi ke Jakarta Terakhir kan di Batam katanya Terakhir di Medan Oh terakhir di Medan Dari Batam dia ke Medan Minta bantuan sama seseorang Tapi ternyata karena dia sudah viral Orang kan sekarang takut sama yang viral-viral Apalagi kan kasusnya udah KPK kan Bukan korupsinya loh kan TPPU nya Money Laundering nya sekarang yang diambil Money Laundering Perkara ya Money Laundering Perkara Nah jadi mungkin orang yang diminta bantuan Sama si Ditto Maendra ini Tidak mau membantu Akhirnya dari Medan Gue gak cari tau dimana Cuma 4 hari yang lalu Gue liat di satelit Ternyata dia udah ada di Jakarta Gitu Nah kan katanya KPK kan lagi nyari tuh Nyari banget kan Ditto Maendra dimana Ditto Maendra ada di Jakarta Pak Gitu Bapak-bapak KPK yang terhormat Bapak-bapak KPK yang terhormat Apalagi jubirnya KPK Bapak Bapak jangan minta tolong sama Influencer Pak Untuk nyari Ditto Gitu Bapak cari aja sendiri Kan alatnya KPK canggih Kalo gak tau Dia punya alat yang beli di Jerman Atau dimana gitu Untuk bisa melacak Keberadaan Seseorang yang lagi dia cari Gitu Kenapa minta bantuan Influencer Kenapa Bapak gak bilang ini Coba Densus 88 Tolong bantu saya Mencari keberadaan Ditto Maendra Mending gitu Daripada Influencer Gak ada urusannya Ditto Maendra sama Influencer Kan ini kalo misalnya diminta Sama KPK Untuk membantu mencari Pasti Akan dibantu Buat tau titik-titiknya Ditto dimana Kenapa gak kasih tau Kenapa gak kasih tau Kan udah dikasih tau Kemarin tuh sering banget Pak ini Ditto lagi ada di Medan Pak Dikasih tau jaraknya Dari sini ke sini Pak Gitu Di rumah ini Gitu Oh KPK tadi kan bilang Ali Fikri bahwa Dia membuka peluang Untuk siapapun Yang mengetahui keberadaannya Dan bisa diakses di media Untuk menyambung ke KPK langsung Ya Bapak Ali Fikri yang terhormat Kalo begitu caranya Pak Nanti Ditto kabur lagi Emangnya Bapak mau lihat DM Masyarakat Indonesia terus Setiap detik kan? Enggak Kenapa gak Bapak aja yang cari tau Dengan anggota-anggota Bapak Yang Bapak miliki Dan juga mesin-mesin yang canggih Yang Bapak punya di KPK Gitu Itu memperlambat waktu Pak Saya minta segera itu Ya kan ini kan urusannya dengan negara Udah bukan dengan saya lagi Yang 17 apa? Yang 17,5 juta juga kemarin Kapitri yang Iya Kok ada ide apa? Ada seimbara dari Kapitri Barang siapa yang bisa menggerek Dito main raga KPK Untuk diperiksa Ini masih sebagai sasti loh Tapi Kalo di KPK kan ngeri-ngeri sedap ya Cuman 5-1 persen lah Yang bisa keluar dari ruangan KPK Tanpa memakai baju oren gitu Kalo si Dito main raga ini kabur-kabur melulu Kayak belut Berarti kan ada sesuatu Kalo dia gak salah mau dateng aja Kayak gua Kucuk-kucuk Kucuk-kucuk Dateng ke kejaksaan Eh gak tau ya gua ditahan Dateng aja Kenapa mesti takut Jadi kalo ada seimbara nih Buat para netizen Indonesia Masyarakat plus 62 Yang lagi butuh duit Daripada cari kerja gak dapet-dapet Mendingan dengerin ya Ini ada seimbara Barang siapa yang bisa menggerek di Tonga Hendra Ke KPK Saya dan Kak Fitri akan memberikan Uang cash and carry Sebesar 17.500.000 dari Kak Fitri Dan 17.500.000 dari saya Berarti double nih dua ya Jadi double Gitu Sampai punya kebersi Kesetus ide itu kak Karena keselan Lama Lama Jadi keempat Iya Pembingkingan aku Jin sih ya Kalo dia kan manusia Ya pokoknya apapun itulah Di Tonga Hendra Kalo memang tidak bersalah Ya segeralah dateng ke KPK Kan Niki Dan kamu Kenapa kamu ingin banding Kak?